Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Gapai Kumulai Ramadhan yang dirahmati Allah Sebagai seorang muslim Islam mengajarkan kita untuk senantiasa bergantung dan berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pengharapan dan ketergantungan pada sang holik antara lain diekspresikan lewat doa Doa juga menjadi simbol dan pengakuan bahwa manusia tidak memiliki kekuatan apapun dihadapan Allah Agar doa kita terkabul tentu saja ada adab yang harus dipenuhi Antara lain dalam berdoa kita juga dianjurkan untuk menyebut Asma'ul Husna Nah insya Allah hari ini untuk membahas tema tersebut kita sudah kedatangan Gurunda kita semua seperti biasa di studio ada Kiai Haji Muhammad Faiz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat baik Kuasa lancar insya Allah ya Alhamdulillah Bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan Anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca Pak Kiai itu tadi sebagai pembuka Bahwa ketika berdoa itu ada adab-adab juga yang kita harus perhatikan Salah satunya juga adalah tidak masalah atau dianjurkan kita untuk ketika berdoa menyebut nama-nama Allah dalam Asma'ul Husna Ulama menyatakan bahwa doa dengan menggunakan Al-Asma'ul Husna itu adalah doa yang lebih diharapkan untuk dijawab oleh Allah SWT Jadi konteksnya ini adalah tawassul Tawassul dan wasilah Wasilah itu kan perantara Semakin bagus sesuatu yang kita jadikan perantara Itu kan akan semakin sempurna Saya mau pergi ke Surabaya Itu wasilahnya banyak kan Bisa naik kapal laut Tapi butuh waktu lama Lebih cepat lagi mungkin naik kendaraan darat Nanti dari kendaraan darat ada namanya kendaraan udara Ini semua adalah wasilah Obat juga sama kan Saya punya penyakit tertentu Tiba-tiba dokter melihat Oh Pak Faiz saya kasih obat ini ya Tapi hanya diminum Kalau pusing bapak terasa sangat berat Saya tanya sama dokternya Kenapa dok? Karena ini dosisnya saya tambahkan Nah artinya apa? Semua obat boleh jadi mereknya sama Tapi hasilnya berbeda Nah ini juga bagian dari Ikhtiar kita ketiga bertakorup kepada Allah Apa contohnya misalnya? Wasta'inu bisobri wassalat Kita ini disuruh minta tolong sama Allah Dengan cara apa? Bisobri Dengan banyak bersabar Orang yang sabar itu Nanti akan ada istianah dari Allah I'anah Bantuan Orang yang rajin sholat demikian juga Sama halnya kan Ketiga saya memutari Ka'bah Itu kan dikatakan ibadah yang afdal tawaf Saya cium hajar aswat Hajar aswat itu kan batu hitam Tapi kemudian ketiga saya cium Itu menjadi wasilah Menjadi perantara lambang Bahwa saya itu tunduk kepada Allah Kalau Allah sudah suruh Biar bangunan batu ya saya puterin Biar itu batu hitam ya saya cium Gak ada kompromi Gak ada kompromi Karena itu perintah Allah Nah itu namanya wasilah Nah ketiga Allah di dalam Al-Quran Memerintahkan saya Untuk berdoa Dengan menggunakan asma al-husna Maka itu menjadi doa yang afdal untuk dibaca Kenapa? Karena ada dorongan kan Dorongan terhadap sifat Allah yang kita pahami Dari nama asma al-husna yang kita panjatkan Misalnya Misalnya saya tahu di dalam al-asma al-husna Yang sering kita sebut itu pasti ar-rohman ar-rohim Maka kemudian saya dalam berdoa As'aluka ya rohman ya rohim Saya memohon kepadamu Kenapa saya memohon kepadamu tidak memohon kepada yang lain Karena saya tahu Hanya engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang Maka ketiga ada perasaan Allah yang maha pengasih dan maha penyayang dan pasti menyayangi saya Maka harapan akan doa itu kan menjadi apa ini? Lebih mudah dikabulkan Kenapa? Karena saya berperasangka baik kepada Allah Kan sama toh Kalau saya minta kepada orang tua saya dulu Tapi saya sudah berkeyakinan Pak saya minta uang Tapi saya gak yakin juga Bapak pelit sih Nah mungkin Bapak Kamu belum apa-apa sudah kayak gitu Tapi Pak tolong anakmu Saya begini Cuman Bapak Cuman ini Cuman ini Maka itu akan kemudian Itu manusia ya Bagaimana dengan Allah yang jauh lebih dari apa yang kita bayangkan Jadi membangun sinyal supaya perantara doa itu jadi lebih kuat ya Lebih kuat Lebih kuat Maka kata Rasulullah Banyak orang yang berdoa Kemudian dengan menyebut nama Allah Itu doanya itu didengar oleh Allah Karena dia betul-betul tunduk kepada Allah Ada orang yang berdoa itu Pakai nama Allah yang dirangkai dalam surah Al-Ikhlas Ada sahabat itu Kemudian berdoa kepada Rasulullah Allahumma inni as'aluka Saya memohon kepadamu Di anna ka'an tawlah Kenapa saya memohon kepadamu Karena engkau adalah Allah Nih lihat nih Mila jangan lupa ya Dari al-asma'ul husna yang banyak itu Jangan pernah melupakan Lafzul jalalah Allah Nih Lafad Allah Lafad Allah Sering kita konsennya pada Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Latif, Al-Khobir, Al-Alim, Al-Qadir Tapi lupa dengan Al-Mujib Lupa dengan Allah Padahal banyak ulama mengatakan Bahwa lafad Allah itu Adalah lafad yang paling sempurna Menunjukkan kepada Allah Misalnya Al-Rahim Itu tidak selamanya kepada Allah Ada satu sifat Al-Rahim Allah tulis di dalam surah At-Tawbah Itu bukan untuk Allah Untuk Nabi Muhammad Dilmu'minina ra'ufun ra'ufim Ra'uf itu juga nama Allah Ra'uf itu juga nama Allah Tapi bisa digunakan untuk Nabi waktu itu Kan begitu Al-Rahman misalnya Betul hanya untuk Allah Tapi ketika kita berdoa kepada Allah Menggunakan harfun nida Ya Wahai Bahasa Indonesia Maka huruf alif dan lam Ro'nya akan hilang Alif dan lamnya akan hilang Kan tulisannya Al-Rahman Alif Lam Ro H-H-Mim-Nun Tapi kalau saya panggil Allah dalam dua Iya Maka alif lamnya hilang Ya-Rohman Ya kan Kalau saya katakan Lir-Rohman Itu Maka ada yang berkurang Nah Tapi pada Allah ini Tidak hilang Dan tetap menunjukkan pada Allah Misalnya Saya panggil Ya Allah Tetap Ya Allah Oke Kalau nanti kata ulama Hurufnya dihilangkan satu-satu nih Dari lafat Allah Itu tetap menunjukkan Kesempurnaan Allah Allah misalnya Alifnya yang kita buang nih Maka bunyinya Lillah Lillahimafissamawati Wa mafil arti Buang lagi satu lamnya Menjadi lahu Lahumafissamawati Wa mafil arti Buang lagi lam yang satunya Tinggal hu Kul huwa Wulahu ahad Bahkan Huwa Huwa Itu Ada orang nih Kadang-kadang salah paham itu Berfikir dengan menggunakan Yahua 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 Maka kemudian ada orang yang Ini dalam tradisi sufi Itu sebetulnya bukan Bukan bagian dari Al-Asma'ul Husna Tetapi tujuan dia Adalah Merangkum semua Al-Asma'ul Husna Yang mungkin Terlupakan Dalam hidupnya Begitu dia mengatakan Yahua Wahai Allah Yang dia Itu dibayangkan Yahua Rahmanul Rahimul Malikul Kuddusus Salamul Mu'min Begitu dia sebut Yahua 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 Itulah Yang sempurna Pada Al-Asma'ul Husna Nah Ketiga doa Menggunakan seperti ini Ya Allah Lafad yang sempurna Ya Rahman Itu akan didengar oleh Allah Karena menunjukkan ketundukan dia Maka ada orang tadi yang saya katakan Ini pakai surah Al-Ihlas As'aluka bi'annaka antawlah Karena engkau adalah Allah Allah itu siapa? Al-Ahadus sonat Al-A'adilam yalit walami walat Itu kata Nabi Allah mendengar doa tadi Kenapa? Karena dia menunjukkan ketundukannya Hanya engkau Allah Yang saya tuju Engkau yang Maha Esa Tidak ada Tuhan selain engkau Dan kemudian Lam yalit walam yulat Engkau tidak membutuhkan siapa-siapa Ada manusia yang mungkin punya segal-galanya Tapi dia tetap butuh ibu yang melahirkan dia Kan gitu kan? Nah itu menunjukkan bahwa Ketiga berdoa dengan Al-Asma'ul Husna Itu substansinya adalah puncak pemahaman kita Saya adalah mahluk Dan ini adalah Tuhan yang Maha Sempurna Tapi dari sekian nama As'ul Husna yang kita tahu Ada tidak misalnya nama Beberapa nama mungkin Yang memang sangat berpengaruh terhadap mustajabnya doa Itu diperdebatkan oleh ulama Yang namanya Nama Allah yang paling besar Yang paling agung Ada sebagian mengatakan itu adalah Afad Allah itu sendiri Banyaklah kalau kita bahas Tapi yang ingin saya katakan bukan itu sebetulnya Kata guru saya dulu Kalau berdoa menggunakan Al-Asma'ul Husna Itu kita biasakan zikir dulu Memakai nama Allah apa saja Nanti ini keistimewaan nama Allah Itu ketika kita sebut Ada yang memberikan daya luar biasa dalam hati Banyak ulama mengatakan Saya zikirnya ya latif saja Ya latif, ya latif, ya latif Nah ketiga Mila misalnya pada satu masa Merasa apa? Kata orang Jawa itu marem Dengan ya latif Tenang Menghadapi apapun Menyebut ya latif Tenang Menyebut ya rohman Tenang Maka gunakan itu Ya gunakan itu dalam setiap kesempatan Tanpa perlu meminta Misalnya ya Mila mungkin tertarik mau jadi pejabat negara Misalnya yang harus fit and proper di DPR Yang kita tahu problemnya tidak sesederhana yang kita bayangkan Begitu masuk ke ruangan komisi tertentu Mau di fit and proper Kemudian baca saja Ya latif Lembutkan suara mereka Lembutkan perasaan mereka Ya rohman Mudah-mudahan mereka melihat saya itu dengan kacamata yang penuh kasih sayang Nah itu dikatakan oleh para ulama Itu menjadi doa yang luar biasa Kekuatannya dahsyat Ketiga nama Allah itu Menginspirasi Kekuatan yang ingin kita dapatkan Oke masya Allah Ini masih ada pertanyaan banyak dari saya Pak Cahai nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya Pemirsa jangan kemana-mana GAPK MELAYAN HARUSJEDA KAMI AKAN KEMBALI SAAT LAGI Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan GAPAI KEMBALIAN RAMADAN Dalam episode Asma'ul Husna Perantara Doa Mustajib Seperti biasa Pak Gai Sudah ada pertanyaan juga Masuk ke GAPAI KEMBALIAN Kita akan selamat bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Pak Ustadz Bagaimana cara berdoa menggunakan Asma'ul Husna Jika menggunakan Asma'ul Husna dengan bahasa Indonesia Apakah kita akan tetap mendapatkan keutamaannya Misalnya Wahai Salamah Pahampun Ampunilah hamba-hambi Jika berdoa seperti itu Apakah kita akan tetap mendapatkan keutamaan Atau kita harus tetap menggunakan bahasa Arab Terima kasih Ya baik ini pertanyaan dari Mbak Indah Bagaimana bagaimana? Boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh kalau di luar sholat Kalau di luar sholat? Kalau di dalam sholat itu harus menggunakan bahasa Arab Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Yang maha lembut, yang maha mengetahui, yang maha kuasa Itu boleh Tetapi yang harus diperhatikan bahwa terjemah dari Asma'ul Husna tadi Itu memang mewakili apa yang ingin disampaikan Oleh karena itu kan di dalam bahasa Indonesia Itu dikasih kata-kata maha Engkau yang maha kuasa Engkau yang maha pengasih Karena apa? Karena ar-rohman itu dalam bahasa Arab itu Mubalaghah Mubalaghah itu adalah yang paling sempurna Gitu loh Nah oleh karena itu Terjemahannya Harus mewakili Apa yang ada dalam teks Arabnya Kalau itu adalah menunjukkan kesempurnaan Bahasa Indonesia menambahkan kata Maha Nah itu yang penting Yang kedua Saya mau ingatkan juga nih Kadang-kadang orang Jawa nih Itu kadang-kadang menyebut nama Allah itu dengan tradisi Jawa Gusti Pengeran misalnya Dulu paman saya Nenek saya Bahkan banyak Kiai yang sampai hari ini Itu dalam bicara menggunakan Gusti Pengeran Boleh atau tidak Yang jelas Gusti Pengeran itu kan bukan bagian dari Al-Asma'ul Husna Tetapi bukan berarti tidak boleh dan salah Kenapa Karena dalam pemahaman masyarakat yang menggunakan kata Gusti Pengeran Itu menunjukkan kesempurnaan nama Tuhan dalam bahasa Jawa Dan itu boleh saja Jadi kalau saya bilang sama anak saya Nak nanti berdoa ya ke Gusti Pengeran Ya Allah Ya Rohman Ya Rohim Itu tidak salah gitu loh Selama kata-kata Gusti Pengeran Memang dipahami untuk Allah Dan itu menunjukkan kesempurnaan Ya karena saya sering dengar ada Pangeran ada Pengeran Itu kan dialektika yang berbeda Kalau Pangeran itu anak raja Tapi kalau Pengeran itu adalah Allah Nah itu juga boleh dilakukan Selama konotasinya, pemahamannya adalah kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Jadi konteksnya juga harus diperhatikan Diperhatikan Apalagi konteks culture-nya mungkin budayanya juga ya Pak Iya Kecuali kalau dalam budaya tadi Bahwa bahasa tadi itu multi arti Bisa diartikan Tuhan yang lain itu gak boleh Tapi selama itu sudah dijadikan kebiasaan dalam kesaharian Dan dipahami oleh masyarakat itu adalah Allah Ya itu boleh Oke baik Pak Gai Saya mau ke konsep berdoa ini Pak Gai Bicara soal doa ini Allah pernah bilang Atau mungkin Rasulullah juga menyatakan Bahwa sebenarnya orang yang tidak mau berdoa Itu orang yang sombong Oh iya Iya Kenapa mesti begitu? Karena doa itu kan menunjukkan ketundukan kita kepada Allah Doa itu menunjukkan keterbatasan Doa itu bahasa mudahnya Menunjukkan saya itu membutuhkan Allah Kalau orang tidak mau berdoa Itu tandanya dia tidak butuh kepada Allah Nah tetapi ini ada satu sisi yang lain Ada orang yang juga tidak pernah berdoa kepada Allah Tapi dikatakan ini orang yang baik Nah orang yang tidak berdoa itu kan orang sombong Iya kan? Orang yang sombong Kalau dia kemudian lupa kepada Allah Tapi kalau ada orang yang tidak sempat berdoa kepada Allah Karena disibukkan mengingat Allah yang maha pengasih, maha penyayang Maka dia dikatakan pada puncak keberagamaan seseorang Misalnya gini Kalau model saya itu kan masih tahu Enaknya coklat dengan gula Jawa itu beda Mana mobil Jepang, mana mobil Eropa Itu kan masih tahu Tapi ada orang yang tidak pernah bisa membedakan Asal itu datangnya dari Allah yang maha baik Maka dia selalu melihat keindahan Dalam sakit dia bertemu dengan rahmat Jadi dia tidak bisa membedakan mana sehat, mana sakit Karena dia tahu itu semua datangnya dari Allah Nah orang yang kayak gini tidak sempat berdoa Kenapa? Begitu dia dikasih kemiskinan Dia merasa itu rahmat Kalau kita kan tidak Begitu dikasih kemiskinan Allah tidak sayang sama saya Padahal dalam kemiskinan itu kita bertemu dengan sayangnya Allah Nah jadi konsepnya Kalau orang tidak berdoa Karena merasa sombong Merasa cukup Lupa kepada Allah Itu yang salah Dan itu biasanya nanti akan diingatkan oleh Allah Karena orang yang tidak berdoa itu biasanya Itu lupa kepada Allah Lupa kepada Allah itu menjadikan dia semakin jauh dari Allah Nanti Allah akan membalas dia dengan cara kasih sayang Allah Mendekatkan dia kepada Allah Dengan cara apa? Dikasih sakit Nah orang yang tadi tidak berdoa Itu paham Bahwa cara Allah untuk mendekatkan hambanya kepada Allah Itu bisa dengan cara sakit Bisa juga dengan cara sehat Maka dia ketika diberi sakit Dia merasa sakit ini akan mendekatkan dia kepada Allah Dengan doa kan harusnya Ketika dia diberi rasa sehat Itu juga harus mendekatkan dia kepada Allah Dengan syukur kepada Allah Tapi ketika orang ini sudah melihat Allah Maka dia melihat bahwa sakit dan sehat itu sama Sama-sama rahmat Allah Kalau dia kemudian merasakan ini Maka dia sudah disibukkan dengan Allah Kalau dia tidak berdoa Dia tetap mendapatkan bahkan lebih dari doanya orang-orang yang berdoa Masya Allah Iya ya Jadi kalau sudah disibukkan dengan mengingat Allah Sebenarnya Iya Ya sudah itu puncak Itu puncak Saya rasa itu level keimanan yang sudah luar biasa Sudah luar biasa Sudah luar biasa Dulu di Baghdad itu ada halifah Harun al-Rasyid Ketemu dengan orang namanya Bahlul Abu Amr al-Sayyrafi Itu menarik Bahlul itu dibilang dalam bahasa Indonesia itu kan bodoh Sebenarnya bukan orang bodoh Ente Bahlul Tapi Bahlul disitu maksudnya Ini orang dianggap bodoh karena berbeda dengan orang Orang taunya makan sate kambing itu enak Tapi kata Bahlul gak enak Kan berarti ini orang bodoh Bahlul itu luar biasa Hidupnya setiap hari itu dari kuburan ke kuburan Karena dia tidak menikah dan dia tidak punya anak Kan beda Kalau saya punya istri, punya anak Kan saya harus cari nafkah Tapi kalau Bahlul merasa tidak ada yang wajib dia nafkahi Karena Allah takdirkan dia tidak menikah Maka dia hidupkan hidupnya itu dengan di kuburan Maka kata Khalifah Harun al-Rashid Anda ini orang Bahlul Kok hidupnya disini bukan di mal, di kota Melihat apa kata Bahlul Rumah kita kan disini Maka saya makmurkan rumah masa depan saya Daripada engkau yang memakmurkan istana Yang nanti akan engkau tinggalkan Dikasih nasihat banyak sekali Selesai dikasih nasihat Harun al-Rashid ini mau mengungkapkan rasa terima kasih Bahlul terima kasih kamu sudah kasih nasihat saya Tolong Kamu sekarang Kamu sekarang Harus terima bantuan dari saya Kamu bajunya jelek Rumahnya gak bagus Nih saya kasih uang ya Itu ditolak sama Bahlul Kata Bahlul gini Maaf ya Amiral Muminin Maaf Tuhan Presiden Saya dengan Anda itu sama-sama ciptaan Allah Saya dengan Anda itu sama-sama keluarganya Allah Tidak mungkin Allah selalu ingat dengan Anda Dan melupakan saya Itu kata-kata yang luar biasa Allah memberikan engkau ketampanan Tapi Allah juga memberi kepada saya ketidaktampanan Dan itu bagian dari rahmat Allah Karena saya tidak tampan Maka tidak ada perempuan yang mau dengan saya Karena tidak ada perempuan yang tidak mau dengan saya Maka saya juga tidak putus asa menjadi jombol seumur hidup Saya gunakan sisa hidup yang Allah berikan itu Tidak menyibukkan diri kepada urusan rumah tangga Tapi saya hidupkan Allah di dalam hati saya Itu kan sebetulnya sama Orang yang kemudian tidak dikuburan seperti saya Bekerja ke kanan dan kiri Itu juga menghidupkan Allah kan Nah tinggal cara yang berbeda Nah itulah Milla sebetulnya Konsep ketiga kita memahami Al-Asma'ul Husna Allah itu memberi rasa cukup kepada siapapun Allah itu akan memberi kekayaan kepada siapapun Ada orang yang diberi kekayaan berupa Mercedes Ada orang yang diberi kekayaan berupa BMW Tapi ada orang yang diberi kekayaan hati oleh Allah Merasa cukup setiap apa yang Allah berikan Itu juga bagian dari doa dengan menggunakan Al-Asma'ul Husna Cukupkan saya ya Allah Ada orang ya cukupnya sih kalau gaji 10 juta ya Allah Tapi ada orang yang mengatakan ya Allah tutup saya Dari keinginan untuk memiliki apa-apa yang tidak pantas saya miliki Maka itu juga bagian dari berdoa kepada Allah Jadi saya melihat tuh memang pandangan manusia itu terbatas ya Tadi kita melihat mungkin dari ceritanya si Bahlul tadi Kriteria di mata manusia ini kan gak memenuhi semuanya Kok bisa orang kayak gini nih merasa tenang, merasa nyaman, merasa kaya, merasa cukup Tapi Allah cukupkan itu Karena Allah cukupkan dia Karena dia memandang bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang Justru Allah itu kasihan kata Bahlul kepada saya Kalau nanti saya menjadi engkau Ya itu dalam banyak cerita Itu Bahlul berdiri dengan halifah Harun Ar-Rahim di tengah-tengah kota Baghdad Apa kata Bahlul? Tuan Presiden, engkau tidak akan masuk ke dalam surga Sebelum engkau akan ditanya terhadap nasib rakyatmu itu Di sana ada yang kelaparan, di situ ada anak yatim yang tersiasiakan Adapun saya, nanti masuk Itu cepat sendiri kata Bahlul Karena ibarat kuda Kalau sekarang mungkin kayak kendaraan Kendaraan itu kalau ada isinya kan diperiksa Iya betul Tapi kalau kosong Harus diperiksa di cekpoin dulu ya Dia lewat begitu aja Nah itu sebetulnya doa kita ketiga menggunakan al-asmalus Nah jadi ketiga kita Allah itu Maha Rohman Kita gak punya Oleh karena gak punya prediksi yang negatif terhadap Allah Oleh karena itu Mila, ada nasihat dari guru saya itu Yang tidak pernah saya lupakan seumur hidup saya Apa kata guru saya? Allah itu akan selalu menjawab doa kita Selalu Selalu menjawab doa kita Tetapi tidak selamanya memberi apa yang kita minta Allah itu tidak akan pernah mengecewakan kita dalam doanya Tapi kita akan selalu kecewa dengan apa yang kita minta Saya mintakan kepada Allah Ya Allah berikan untuk saya yang terbaik di dunia ini Tapi kita yang ngatur Yang baik di dunia itu rumah mewah, jabatan tinggi, duit yang makan Padahal Allah gak bilang Oh bukan itu Faiz Yang baik buat kamu itu ada di pojokanmu Sola situ Kamu nanti tidak akan dihisap oleh hartamu Kamu nanti tidak akan ditanyakan oleh jabatan keulamaanmu Kamu tidak akan ditanya oleh fatwa yang kamu sebarkan di televisi misalnya Itu kan hanya Allah yang tahu Nah oleh karena itu ketika kita berdoa kepada Allah Maka yang paling baik doa itu disampaikan secara global Tidak diperinci Kemudian menggunakan nama Allah Ya Rahman berilah hambaku yang terbaik Apa yang terbaik Ya engkau yang maha pengasih Itulah yang tahu apa yang terbaik untuk saya Itu namanya taadub berahlak sama Allah Oleh karena itu saya sering bilang Ada bedanya doa dengan minta Ada bedanya doa dengan tim sukses Oke nanti kita bahas ya Pak Gehi Pemirsa jangan kemana-mana Gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini Sampai jumpa Jadi kalau misalnya saya atau kita memiliki hajat sesuatu Kita berdoa melalui itu tadi Tawasul dengan Asmaul Husna secara spesifik Misalnya mungkin ingin dicukupkan rizkinya Ya Allah Ya Ghani Ya Mughni Itu kan dicukupkan Bukan kaya Oh iya Tapi kalau minta kaya kan Allah itu Ghani Allah itu yang maha cukup Cukup itu dalam artian Allah tidak membutuhkan siapapun Maka saya minta kepada Allah Itu sifat kecukupan Karena kalau saya minta kekayaan Saya tetap dalam kekayaan itu mungkin butuh kepada orang lain Bisa jadi malah kaya tapi gak cukup ya Pak Gehi Iya Tapi kalau orang diminta Maka Allah nanti akan memberikan kekayaan yang luar biasa Itu namanya kekayaan hati Kita ini sekarang kaya harta tapi miskin hati Uangnya masih banyak Tapi gak percaya bahwa hidup itu akan berjalan besok pagi Padahal kita sering bilang begini Mila Kalau kita berdoa dengan menggunakan Al-Asma'ul Husna Kemudian memahami semua nama itu menjadi satu rangkaian Dan kesatuan yang tidak terpisah-pisah Maka kita pada satu hari akan sampai pada titik Dimana kita akan menyadari Bahwa hidup yang kita keluhkan hari ini Itu bisa jadi adalah impian dari orang banyak Rumah kecil yang kita miliki Itu adalah impian dari semua orang yang tidak punya rumah Mobil tua yang kita pakai Itu adalah cita-cita dari semua orang yang tidak Allah berikan kendaraan Pekerjaan yang boleh jadi kita protes THR-nya gak sesuai Jaminan sosialnya belum cukup Itu mungkin pekerjaan yang diimpikan oleh banyak orang Nah kita kenapa tidak seperti itu Karena kita mungkin lupa Dengan Yaghani yang maha memberi cukup Terakhir sebagai closing Pak Kiai Kalau kaitannya antara Asma'ul Husna dan doa mustajab ini Adakah checklist-checklist yang harus dipenuhi dulu Supaya doa itu jadi mustajab gitu Pak Kiai Semua checklist-checklistnya sama Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah Itu ada tempat yang sangat mustajab Namanya Murtazam Antara rumah nabi, makam nabi sekarang Dengan mimbar Rasulullah Itu disebut Raudho Di antara waktu ada yang mustajab namanya Lailatul Qadar Namanya Jumat Suri Orang yang al-umroh ilal-umroh Umroh sekarang nanti umroh lagi Itu mendatangkan kebaikan Tapi kan ada syaratnya Syaratnya jauhi dosa yang besar Jauhi sifat yang misalnya menunjukkan kesombongan Doanya isinya yang baik-baik Tidak boleh berdoa memutus silaturahmi Mencelakakan orang Jadi gak bisa Karena doa dengan Al-Asma'ul Husna Terus saya berbeda politik nih dengan orang Terus orang yang lawan politik saya Saya doa ya Allah hancurkan dia Karena dia begini Gak boleh Gak boleh Karena kita kan gak pernah tahu Akhir hidup orang itu kayak apa Kan bisa jadi orang yang buruk hari ini Allah kasihi Husna Khatimah Jangan juga mensucikan orang Hari ini kelihatannya baik Na'udzubillah Itu adalah kebaikan terakhir yang dia kerjakan Nah ketiga seperti itu Maka doa itu diminta yang baik-baik Nah kalau doa yang baik-baik Yang saya katakan tadi Kita tidak akan pernah kecewa kan Misalnya Saya dulu jadi sandri Cita-cita pasti jadi kiai Tapi kalau gak jadi kiai Ketika saya berdoa Rabbana Atina Fidun Ya Hasanah Saya jadi nyaman kan Oh iya ya ternyata khasana saya bukan jadi kiai Oh khasana saya mungkin bukan jadi pilot Oh khasana saya mungkin bukan jadi dokter Dan seperti itu seterusnya Masya Allah Pak kiai Terima kasih atas ilmunya Jazakallah khair Pemirsa tidak terasa Kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Semoga apa yang tadi kita bahas bisa menambah keimanan kita Kepada Allah SWT Selamat menaikan ibadah puasa bagi anda yang menjalankan Saya Meladia Rahma Dan juga Kia Haji Muhammad Faiz Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan Ramadan berikutnya Wablai Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam